Hai sahabat, kembali lagi di CKA Channel bersama saya Afri. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara riset kode error pada semua tipe mesin fotokopi Canon. Mari kita simak videonya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Tonton video ini sampai habis ya sahabat. Tekan tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru kita. Mari simak videonya sahabat. Jadi seperti ini cara untuk mereset kode error. Di sini ada tombol bintang. Kita pencet satu kali. Bintang. Lalu kita pencet angka 2 sama 8 secara berbarengan ya. Kita pencet, terus bintang lagi. Di layar akan muncul seperti ini. Kita pilih Modalize. Kemudian Copy R. Lanjut ke Function. Setelah itu kita pilih Grill. Klik sekali. Nah, di sini akan muncul RRR. Nah, ini kode errornya untuk mereset. Kita klik di sini. Tandanya hitam ya, kalau kita sudah di klik. Setelah itu ke bawah bagian kanan. Ada tombol OK. Kita pencet. Terus reset. Kemudian matikan hidupkan mesin. Kalau sudah mati, kita tinggal nyalakan lagi. Untuk mengetahui mesin ini dalam keadaan ready atau masih error. Jika sudah menyala mesinnya, kita tunggu sampai menunya keluar dulu. Setelah itu baru kita tes fotokopi. Jika sudah menyala, kita bisa langsung tes kopi ya. Kita print sekali saja untuk tes. Jika sudah ready, berarti mesinnya bisa sudah oke. Jika masih tidak bisa diatasi, kalian bisa hubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Sekian penjelasan tentang cara reset kode error pada semua tipe mesin fotokopi Canon. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, sahabat CKA sedang menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa tonton juga video-video kami yang lain di CKA Channel. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.